Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami akan bergabung dengan Carlos Michael yang berada di Base Ops Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Carlos, apa perkembangan terkini dari Base Ops Bandara Juanda? Ya, Ira Syarif, baru saja seperti yang Anda laporkan tadi dalam paket berita kita bahwa empat jenazah dari Pangkalan Bun baru saja mendarat di Base Ops Lanut Juanda, Surabaya. Dan menggunakan pesawat yang ada di belakang saya, pesawat milik TNI Angkatan Udara Indonesian Air Force dengan nomor A1320. Dan sampai saat ini, proses sudah berlangsung ambulans. Empat buah ambulans yang dipersiapkan oleh Polda Jawa Timur telah berangkat menuju ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di samping Mapolda Jawa Timur. Tadi disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan seluruh petinggi baik dari TNI Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian dari Kodam Brawijaya, serta dari Kepolisian Daerah Jawa Timur hadir bersama dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menyambut empat jenazah. Berarti dengan datangnya empat jenazah ini, total dari jenazah yang saat ini berada di Surabaya dan akan menjalani identifikasi oleh tim forensik dari tim DVI Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur berarti berjumlah enam jenazah. Dan enam jenazah ini akan disimpan di ruang forensik yang ada di rumah sakit tersebut. Dan dapat kami informasikan pula bahwa pemberangkatan empat jenazah dari Pangkalan Bun ke Surabaya berlangsung sangat baik karena setelah diberangkatkan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, tadi mendarat dengan mulus pada pukul 10.00, maksud saya 11.00, lebih 50 waktu Indonesia Barat. Dan kami mendapatkan informasi dari rekan-rekan kami yang ada di Pangkalan Bun. Tadi saat setelah keberangkatan dari Pangkalan Bun memang cuaca sangat cerah, tetapi kemudian langsung berubah. Setelah take off dari Pangkalan Bun, cuaca yang ada di Pangkalan Bun berubah menjadi buruk. Saat ini sedang hujan deras di Pangkalan Bun, sehingga kemungkinan besar bahwa proses dari evakuasi atau pemindahan satu jenazah lagi yang saat ini ada di Pangkalan Bun akan tertunda. Kami belum tahu dan kami akan mengkonfirmasi lebih lanjut kapan satu jenazah yang saat ini ada di Pangkalan Bun akan dipindahkan ke Surabaya. Seperti itu Ira. Oke baik, terima kasih Carlos Michael atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Carlos Michael melaporkan langsung dari Bandara Juanda, Siado Arjo, Jawa Timur.